Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang layarnya mati dan indikatornya nyala ya Kalau misalnya kalian bisa lihat disini indikator nyala, baterai dan ini apa nih icon ini saya gak tau ya maksudnya Karena ini bukan laptop saya juga sih ya jadi saya tidak paham dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget Kalian gak harus ke tempat servis atau mungkin mengeluarkan uang untuk apa untuk ngebenarinnya atau mungkin ya setidaknya untuk mengeceknya gitu ya Nah disini sebenarnya caranya gampang banget kalian cukup sediakan monitor ya kan kalau misalnya kalian melihat disini kalau misalnya kayak kamu placer gitu semua belakangnya kalian belakangnya warna hitam Jadi ini adalah monitor dan kalian cukup tinggal hubungkan dengan laptop kalian ya disini kalian tinggal hubungkan dengan kabel HDMI atau mungkin kabel VGA atau mungkin VGA yang di convert ke HDMI Nah setelah kalian colokin ini cahaya nanti bakal muncul tapi kalian harus nyalain dulu monitornya atau mungkin TVnya gitu ya Nah disini nanti akan muncul seperti itu miscaya ya kan seperti itu nanti akan muncul walaupun disininya tidak muncul Nah pertanyaannya adalah kenapa ini tuh bisa terjadi dan apa penyebabnya gitu ya Jadi ini intinya adalah tentang salah-salah setting pak Jadi disini kalian bisa pencet Windows P ya kan atau mungkin pokoknya shortcut gitu ya kan Windows P Dan disini kalian bisa pilih ke yang PC screen only atau mungkin duplicate atau mungkin ya kalian extend juga terserah sih ya Dan disini kita akan pilih saja yang duplicate mungkin ya biar di dua-dua ini muncul Dan nanti hasilnya akan seperti itu pak jadi nanti akan muncul di ininya di apa di layar laptopnya dan berarti layar laptopnya gak kenapa-napa gitu ya Nah atau ada juga kalau misalnya kalian masalahnya itu di lock screen ya Jadi kalau misalnya laptop kalian itu di password dan kalian gak bisa ngebuka yang menu kayak gini jadi kan susah juga gitu Karena ada beberapa laptop kasusnya itu kalau misalnya dicolokin begini gak langsung muncul gitu ya Tapi ada beberapa juga yang langsung muncul Alhamdulillah kalau misalnya langsung muncul jadi langsung ketahuan gitu ya Atau mungkin bisa langsung disetting Nah kalau misalnya ini di apa di lock screen gitu ya atau mungkin di apa di kunci gitu ya misalnya Windows L kayak gini Ini kan gak bisa pencet Windows P nih tuh gak bisa pencet Windows P dan gak ada reaksi atau mungkin gak keluar apapun Nah sebenarnya caranya gampang banget kalian cukup enter aja sekali gitu ya untuk masuk ke menu password gini ya kan Jadi kalian cukup pencet Windows P ya Karena kalau misalnya disini gak muncul gitu ya misalnya di layar laptop kalian gak muncul gitu ya Atau mungkin di dua-duanya ini gak muncul gitu ya Kalian cukup Windows P aja ya kan dan kalian misalnya disini misalnya untuk kalau misalnya kalian yang defaultnya itu kan di yang pertama ini gitu ya Atau mungkin PC screen only kalau misalnya yang ini gak muncul Nah jadi ini anggap lah gak ada tapi kalian bisa lihat gitu ya Nah jadi ini tuh adalah si ininya kalau misalnya ini mati gitu ya Jadi anggap aja ini mati dan ini dua-duanya mati gitu ya Nah kalau misalnya kalian pencet Windows P itu kan otomatis yang defaultnya itu di awal ya kan Atau mungkin yang paling atas gitu ya Nah sebenernya untuk memindahkan dari layar yang ini ya kan dari layar laptopnya Terlalu ini layar laptopnya mati dan bermasalah gitu ya Kalian cukup pencet tiga kali pak sampai muncul gitu ya Sampai muncul di layar kedua gitu ya Nah disini kita akan pencet tiga kali panahnya ya kan Satu dua tiga dan disini kita akan enter Nah nanti akan muncul di layar kedua saja gitu ya Atau mungkin kalau misalnya kalian mau Apa kayak extend gitu dong kalau misalnya itu tadi udah tiga kali Berarti kalian cukup pencet panah dua kali untuk ke nomor dua ya Nah kita enter Nanti akan duplicate seperti itu dan nanti akan muncul pak ya Nah itu adalah untuk salah-salah setting pak ya Nah kalau misalnya masih tetap gak muncul itu berarti ada masalah kabel di dalam sini gitu ya Atau mungkin di layar ini kan ada kabel tuh yang nyambung ke motherboardnya Kalau misalnya laptopnya kalian bongkar itu kemungkinan si kabelnya tuh ada mungkin ada yang putus Atau mungkin ada yang kurang nyambung gitu ya Jadi kalau misalnya kurang nyambung ya tinggal disambungin Dan yaudah gitu untuk itunya gampang banget sih ya Dan untuk apa untuk ininya gitu ya Dan ya untuk laptop Asus ini mungkin ada tombol spesial ya Kenapa saya menggunakan laptop Asus ini Alasannya adalah karena untuk Asus ini ada tombol FNR7 Jadi F7 ini adalah tombol yang silang ini untuk mematikan layar ya Jadi FNR7 ya kan FNR7 Ini biasanya kalau di FNR7 ini gak akan nyala pak Cuman kalau misalnya di laptop yang ini saya nyala gitu Kalau misalnya di laptop temen saya walaupun saya mau pencet spasinya Walaupun saya mau apa jadi kira-kira touchpadnya juga gak mau nyala gitu Walaupun si ininya tetap nyala tuh Si ininya tetap nyala nyala walaupun ya intinya laptopnya nyala Tapi displaynya mati kalian bisa coba pencet FNR7 aja Untuk yang laptop Asus ya Usus untuk Asus ya Dan ya jadi cukup segitu doang videonya ya Kalian mau nganggap tutorial atau bukan Atau mau nganggap tips atau apapun itu Ya terserah kalian itu hak kalian juga ya Dan ya jadi cukup segitu doang videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Gajah Tutuk Rekasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.